yo minasan o genki desu ka o re wa tiyo desu nah kali ini gua akan bahas salah satu dari brand jepang lagi hehehe karena baru banyak yang berdatangan ya so sekaligus ini langsung gua bahas aja nah ini dia G-Shock dan ini adalah Rui Hachimura siapa itu Rui Hachimura dia adalah profesional basketball player dari Washington Wizard yang berdarah campuran Jepang dan African oke langsung aja kita bahas oke dan ini adalah jam tangannya dan ini adalah GM-110RH-1ADR disini ada kartnya juga my time G-Shock dan ada gambarnya Rui Hachimura disini oke disini Rui Hachimura dan disini ada keterangan sepenggal tentang karirnya dia sebetulnya nggak banyak yang bisa dibahas dari jam tangan ini kenapa karena aku rasa kalian sudah tahu spesifikasinya tapi tetap gua akan sedikit merimind lagi ya untuk spesifikasinya ya ini sebenarnya bukan tok solar ini tetap menggunakan quartz movement analog digital style nya dan kalau model ini GM-110 ini base nya dari GA-110 tapi dengan case berbahan metal or stainless steel that's why itu dinamain GM ya karena G-Metal nah menurut digitalnya disini fiturnya juga ada stopwatch timer word time alarm sama hour time ya waktu utamanya nah untuk GA dulu kan lampunya modelnya orange ya atau amber nah kalau yang ini dia LED white dan dia bakal kelihatan visible banget kalau di kondisi yang bener-bener peach dark ya nah untuk warnanya ini yang unik biasanya G-Shock ngelarin gini kalau nggak warnanya steel warnanya rainbow black gunmetal atau biasanya yellow gold nah tapi kalau ini gua bilang rose gold sih bukan ya arahnya lebih ke arah copper ya tembaga bronze juga bukan lebih ke arah copper gold dan yang buat gua suka juga ini resin nya juga udah lebih lembut dengan tekstur yang berbeda tekstur apa ya ini gua bilang dibilang tapestry sih bukan ya tapi bertekstur ya kayak A nyaman itu lebih nyaman berasa grip nya ya dan yang bikin gua suka dari seri GM dibanding GA nya karena mungkin dia stainless steel jadi nggak terlalu kelihatan terlalu bulky ya jadi lebih simple dan lebih kelihatan compact and casual dan disini ada initial nya si Rui Hachimura ya disini untuk di holder nya back case nya juga sama it's Hachimura nah nggak cuman ini disini juga ada additional strap nya nah untuk holder nya disini bahannya dari nilon warnanya merah kuning sama hijau tapi untuk strap nya sendiri ini bahannya tetep resin dan dia ada motif yang namanya kayak kinte cloth gitu ya yang berasal dari Afrika so kalian dapet strap yang satu ini strap additional strap yang bermotif kinte cloth ya kurang lebih seperti ini ya kalau dipasang so buat kalian yang penggemar basket gua rasa wajib punya sih yang ini entah kalian suka Rui Hachimura atau enggak tapi gua rasa untuk basket money nya i think this is must have ya jadi kalau kalian penasaran kalian bisa langsung hunting di website kita di jamtangan.com atau via aplikasi di jamtangan.com what are you waiting for langsung aja ke website kita mungkin kalian akan ngiler atau menemukan yang lain selain si Rui Hachimura kalau ada pertanyaan mungkin kalian bisa langsung tulis di kolom komen and jangan lupa subscribe like jangan lupa share juga nyalain loncengnya juga biar enggak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini dan siapa tahu gua akan membawa sesuatu yang biasa gua oke i think that's all folks for you guys happy hunting and happy shopping and see you on the next video bye bye